Kita tidak boleh menganggap remeh situasi apapun, dalam pilkada, dalam kompetisi politik, apapun bisa terjadi. Anything can happen. Kalau memang setelah keputusan MK dijalankan dan hadir peluang koalisi baru atau kandidat baru di Jakarta, saya rasa wajar dan bagus-bagus saja. Artinya kembali ruang demokrasi terbuka dan menurut kami ketika itu terjadi, saya rasa yang penting berapapun pasangan calon, berapapun koalisi yang terbentuk, bukan hanya di Jakarta, tetapi di mana-mana di seluruh Indonesia. Asalkan kita bisa menjamin demokrasi ataupun pilkadanya berjalan dengan demokratis, dengan jujur dan adil selalu terbuka, saya rasa sekali lagi ini baik untuk rakyat dan baik untuk masa depan kita semuanya. Oleh karena itu jika ada, ya tentu harus menjadi bagian dari langkah-langkah persiapan dari Kim yang tentunya berharap juga bisa sukses dan menang dalam pilkada di Jakarta. Dan saya rasa menghadapi satu lawan, menghadapi dua lawan, yang penting strateginya jelas, kemudian dijalankan dengan baik, efektif, saya rasa kans kemenangan itu juga selalu ada dan baik untuk Kim. Dan ini menurut saya berlaku untuk semua daerah, kita tidak boleh menganggap remeh situasi apapun dalam pilkada, dalam kompetisi politik, apapun bisa terjadi. Anything can happen. Jadi kita harus bersiap yang terburuk, tapi juga berharap yang terbaik. Itulah semangat kita, mudah-mudahan siapapun nanti yang bertanding, berkontestasi, paling tidak kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, memberikan dukungan penuh, bekerjasama dengan baik, sehingga kans kemenangan juga tidak akan kemana-mana, kira-kira. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami, menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.